Aturan setelah menikah, part 1 Di sebuah kafe saat waktu makan siang Aturan apa saja yang harus anda perhatikan setelah menjadi istri tuan muda Saya sudah menuliskannya secara terperinci Sekretaris Han menelahkan amplop besar berwarna coklat di hadapan Dania Pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama dengan calon suaminya adalah pertemuan dengan sekretaris Han Dania tidak tahu siapa nama asli laki-laki yang duduk di depannya Hanya Han, begitu dia memperkenalkan diri Dania membuka amplop Ada banyak lembaran kertas di dalamnya Seperti sedang membaca kertas ujian sewaktu di sekolah dulu, tangannya gemetar Apa ini? Aku seperti dianggap bukan manusia saat membaca setiap aturan yang harus aku taati ketika menjadi istri tuan saga Dari aku bangun sampai tidur lagi, sekretaris Han sudah membuatnya secara jelas Ia pun menuliskan semua kebiasaan yang kesukaan tuan saga dengan sangat terperinci Apa aku harus menghafal semua ini? Kalau ada yang nona ingin tanyakan, silahkan Aku mau protes dan melaporkan kertas-kertas ini ke wajahmu, sialan Terima kasih atas kerja keras Anda, sekretaris Han Saya akan membaca dan penghafalnya Supaya tidak melakukan kesalahan nanti Itu yang terucap dari mulut Dania sambil tersenyum Seperti mengatakan bahwa, wah Anda luar biasa Saya sangat kagum dengan keluarbiasaan Anda Begitu yang coba ditunjukkan Dania lewat senyumannya Itu sedang kewajiban saya, Nona, untuk menjaga keadaan di sekitar tuan muda berjalan sesuai dengan apa yang semestinya Wah, apakah buda laki-laki aneh itu? Gerutu Dania dalam hati Yang utama harus Nona perhatikan adalah melayani tuan muda Dan menjalankan kewajiban Nona sebagai istri tuan muda Tanpa sadar Dania menyentuh kancing bajunya Saya rasa kecuali itu Nona jangan terlalu berharap untuk bisa melayani tuan muda dari tempat tidur Karena Nona sebenarnya bukan tipe wanita yang disukai tuan muda Apa? Gila ya? Siapa juga yang ingin tidur dengan laki-laki itu? Aku malah senang kalau dia sama sekali tidak pernah menentuhku seujung rambut pun Sayang sekali ya, padahal tuan saga sangat tampan Dan Nona kau pasti sudah gila karena mengatakannya Tetapi dia benar-benar tertawa dengan ceria sambil mengatakan kalimat barusan Membuat perubahan wajah sekretaris Han Gadis ini benar-benar menarik Dia bisa mengatakan hal seperti itu Padahal bibir dan tangannya gemetar Aku tahu kau sudah mencoba menahan itu Tapi aku masih tetap bisa melihatnya, Nona Anda cukup mengatakan baik pada setiap perintah tuan muda Tidak perlu bertanya kenapa Hanya jalankan saja semua yang diperintahkan kepada Anda Han menantukan kalimatnya Baik, begitu kan? Dania mengedipkan matanya Hah, gadis ini benar-benar berani Di dalam rumah yang akan tinggali ada ibu tuan muda dan dua adik perempuan Anda hanya perlu menghormati mereka dan tidak membuat keributan dengan mereka Sekali lagi yang harus Anda layani adalah suami Anda Jadi jangan pedurikan yang lain Sekretaris Han kembali melanjutkan pendelasannya Baik, lanjut Dania meneguk es kopinya Tanpa merasa terbebani dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki depannya Tapi percayalah, tangannya yang berada di bawah meja sudah berkelingat dingin Dia sudah mulai bisa merabah neraka macam apa yang harus dia masuki Untuk menebus kehidupan mewah keluarganya Anda bisa tetap melakukan pekerjaan Anda yang sekarang Berhubungan keluarga Anda atau bertemu dengan teman-teman Anda Tapi yang harus Anda perhatikan adalah Anda sudah harus berada di rumah sebelum tuan muda kembali Silakan baca di lembaran kertas itu Apa yang harus Anda lakukan ketika tuan muda kembali ke rumah Dania beralih melihat kertas Ia membalik beberapa lembar Lalu menemukan orang yang terperinci tentang apa yang harus dia lakukan Dania menetap sekretaris Han tajam Seperti berkata Apa bosmu itu kaisar? Benar, seperti yang Anda pikirkan Dania meletup mulutnya Apa laki-laki ini bisa membaca pikirannya? Tuan muda adalah raja Yang bisa membuat keluarga Anda hidup Atau menghancurkannya dalam sekejap mata Baik, Dania merinding Saya akan melakukan yang terbaik Tapi, boleh kan saya bertanya? Silakan, Nona Apa saya juga boleh berhubungan dengan laki-laki lain? Punya pacar, misalnya? Wajah sekretaris Han berubah Dia meletap wanita yang ada di depannya Dia tahu gadis ini hanyalah tumbal keserakaan orang tuanya Tapi bagaimana dia begitu tidak mengenal takut seperti ini? Apalagi setelah ia menerahkan amplop berisi aturan Yang harus dipenuhinya setelah menjadi istri dari tuan saga Dania kembali meneruput minumannya Sambil menunggu jawaban dari sekretaris Han Dania kembali menunggu jawaban dari sekretaris Han Terima kasih telah menunggu jawaban dari sekretaris Han